Selamat sejahtera bagi kita semua, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Betulin Speaker ini Terima kasih kawan-kawan, pada kesempatan kali ini kita akan memperbaiki sebuah receiver bluetooth musik 163 Nah jadi disini receiver bluetooth musik ini kondisinya rusak kawan-kawan dan seperti inilah tampilannya Dan disini tidak ada dituliskan tidak bisa connect, nah disini koneksi bluetoothnya bermasalah kawan-kawan Nah jadi kita akan coba tes alat ini, receiver bluetooth musik ini, supaya kita pastikan kerusakannya disini Nah kita akan hubungkan, kita akan colokan receiver bluetooth musik ini pada colokan port 5VDC Nah disini sudah menyala dan lampu indikatornya disini sudah berkedip-kedip dan kita akan coba cari kode bluetooth dari receiver bluetooth musik ini Nah disini kita akan cari kode bluetoothnya dan disini sudah muncul BT163 dan kita akan sambungkan Nah disini masih dalam proses kawan-kawan dan disini dibuat tidak dapat berkomunikasi dengan BT163 Karena kata sandi atau kata sandinya salah Nah jadi seperti itulah muncul tampilan pada HP android ini Dan kita coba kembali Nah disini juga muncul tidak dapat menghubungkan dengan BT163 Karena kata sandi atau salah Nah jadi kita coba sampai 3 kali kawan-kawan supaya lebih pasti Nah disini juga sama muncul kembali tampilan tadi Nah jadi kira-kira seperti itulah kerusakan dari receiver bluetooth musik 163 ini Nah kita akan periksa kawan-kawan supaya kita perbaiki disini Sebelum kawan-kawan menyaksikan video ini sampai selesai Silahkan tekan tombol subscribe Nyalakan loncengnya Supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru Yang kita update setiap hari Nah disini sedang kita buka di bagian konektor USB Supaya kita lepaskan disini kita congkel Nah disini sudah kita lepaskan dan kita cek disini sudah nampak papan PCB nya Nah disini kita akan langsung mengganti sebuah kristal oscilator ini kawan-kawan yang petak ini Nah jadi ini masih bawaan dari receiver bluetooth musik ini Nah kita agak berdekat disini Supaya lebih jelas dan kita akan mengganti kristal oscilator ini yang ukuran 24000 MHz kawan-kawan Nah disini kita akan ambil penggantinya ini Supaya kita lepaskan disini yang di papan PCB ini Nah kita panasi disini menggunakan sudar uap kawan-kawan Nah kita sedang panasi disini Dan kita angkat Dan kita letak disini kawan-kawan dan kita langsung ambil penggantinya ini Supaya langsung kita pasang kembali Nah disini sudah lengket kembali kawan-kawan dan sudah betul-betul Pemasangannya tepat dan tidak miring Nah kita akan kipas disini Papan PCB ini supaya tidak terlalu panas Nah kita akan pasang kembali kawan-kawan supaya kita tes receiver bluetooth musik ini Nah kita akan kipas disini Nah disini kita pasang kembali Supaya kita hubungkan Versi per bluetooth musik ini Pada colokan USB 50 DC Nah disini kita akan sambungkan Dan lampunya disini sudah menyala Nah kita akan coba hubungkan dan kita cari kode bluetoothnya di HP Android ini Nah disini sedang kita cari kembali Nah disini sudah muncul BT163 dan kita coba hubungkan Nah disini sudah langsung terhubung kawan-kawan dan BT163 nya sudah berhasil terhubung dan Sudah mantap Dan disini lampunya juga Sudah langsung Padam dan sudah berkedip-kedip Menandakan sudah terkoneksi Nah kita akan coba kabel Kita sambungkan kabel jack audio ini Pada speaker kawan-kawan Nah supaya kita tes disini Kita coba suaranya Nah disini kita coba kawan-kawan dan sudah berhasil Nah jadi buat kawan-kawan Seperti itulah tadi cara mengatasi Receiver bluetooth musik Yang tidak bisa koneksi pada HP Android Dan disini kita tadi sudah mengganti Crystal oscillator nya Dan buat kawan-kawan Semoga bermanfaat video ini Silahkan tekan tombol subscribe Nyalakan loncengnya Supaya kawan-kawan tidak ketinggalan Dengan video kita yang terbaru Yang kita update setiap hari Nah disini kita cabut Kabel jack audio ini Supaya kita tes Apakah menandakan dari koneksinya Lewat BT163 ini Nah kita sudah coba disini Nah ini Nah jadi ini latirian tadi Crystal oscillator yang sudah kita Kita copot tadi Dan disini kita tuliskan Ukuran dari Crystal oscillator nya Sebaik kawan-kawan lebih jelas Dan Dan Ukurannya disini 24.000 MHz Dan Nama komponennya Crystal oscillator Nah Jadi sudah cukup jelas kawan-kawan Dan Disini sudah kita jelaskan Dan Sudah kita coba Dan sudah berhasil Nah Jadi semoga Bermanfaat video ini kawan-kawan Sampai disini dulu Cukup sekian Dan terima kasih Jadi Kami Zink 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 selamat menikmati